Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Tia Stami Pada video sebelumnya, kita sudah merajut boneka kita atau amigurumi kita sampai bagian badan seperti ini ya Sudah menyambung kaki dan tangan ke bagian badan seperti ini Sekarang kita akan lanjutkan perajutan kita disini Dan sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk mengisi bagian badan Tidak perlu terlalu penuh sampai ke atas sekali karena supaya tidak mengganggu perajutan kita Tapi bagian bawah jangan sampai tidak terisi Jadi silahkan diisi dengan dakron terlebih dahulu Dan benang-benang penanda ini sudah bisa dilepas ya Sekarang kita akan melanjutkan perajutan dengan penghitungan round Juga masih tetap melanjutkan dari bagian badan sebelumnya sampai dengan round 31 Sekarang kita lanjut ke bagian leher Yaitu pada round 32 Di sini pada round 32 kita membuat pengulangan 2SJ Kemudian dikris Diulang sebanyak 4 kali Jadi 1 2 Kemudian Dikris Lakukan 3 kali pengulangan lagi Sehingga nanti di akhir dari round 32 Kita punya 12 stitch Setelah selesai round 32 Kita akan lanjut ke round 33 Untuk round 33 sudah mulai masuk ke bagian kepala Jadi bagian leher hanya 1 round Yaitu round 32 saja Di sini bagian kepala kita mulai dari round 33 Dengan membuat 12 increase Jadi di setiap stitch Kita isi dengan increase atau 2SJ di setiap stitchnya Sehingga di akhir dari round 33 Kita akan punya 24 stitch Jadi di setiap stitch Langsung kita isi dengan 2SJ Silahkan dilanjutkan terlebih dahulu Lalu setelah selesai Kita lanjut ke round 34 Di sini kita buat Pengulangan 1SJ Kemudian increase Diulang sebanyak 12 kali 1SJ Kemudian disebelahnya increase Gitu ya Silahkan diulang sampai dengan akhir round 34 ini Nanti kita akan punya 36 stitch Lalu di round 35 Kita buat 1SJ di setiap stitchnya Jadi total stitch di akhir dari round 35 Tetap 36 stitch Kemudian round 36 Kita buat pengulangan 1SJ Kemudian increase Diulang sebanyak 12 kali Sehingga di akhir dari round 36 Kita akan punya 54 stitch Ini sudah buat 1 kali pengulangan ya 1SJ Kemudian increase Diulang sampai dengan akhir round 36 Setelah selesai round 36 Berikutnya pada round 37 Sampai dengan round 41 Jadi sebanyak 5 round Kita buat 54SJ di setiap roundnya Jadi cukup membuat 1SJ di setiap stitchnya Sebanyak 5 round ini ya 37, 38, 39, 40, dan 41 Lalu setelah selesai pengulangan ini ya Seperti sebelumnya Saya tandai dengan benang Berarti di bawah benang ini adalah Pengulangan pertama ya 1, 2, 3, 4, 5 Sudah 5 round yang saya buat Jadi disini sekarang round 42 Kita buat pengulangan 7SJ Kemudian decrease Diulang sebanyak 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 4 7 Lalu decrease Lakukan 5 kali pengulangan lagi Karena kita sudah buat 1 kali pengulangan Sehingga nanti di akhir dari round 42 Kita punya 48 stitch Selanjutnya di round 43 Kita buat 3SJ terlebih dahulu 1, 2, 3, dan 3 Kemudian decrease Dilanjutkan dengan 6SJ Kemudian decrease Diulang 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 Lalu decrease Ini 6SJ kemudian decrease Diulang 4 kali lagi Nanti setelah selesai pengulangan yang kelima Ini kan sudah pengulangan pertama Kemudian plus 4 kali pengulangan Akan ada sisa 3 stitch Nah di 3 stitch terakhir Akan diisi dengan 3SJ Jadi masing-masing stitch Nantinya diisi dengan 1SJ Sehingga di akhir dari round 43 Kita hanya tinggal punya 42 stitch saja Setelah selesai round 43 Kita lanjut Round 44 sampai round 46 Jadi sebanyak 3 round ini ya 4, 4, 4, 5, 4, 6 Kita buat 42SJ di setiap roundnya Jadi di masing-masing stitch Cukup membuat 1SJ Kita akan ketemu Setelah selesai membuat round 46 Setelah selesai round 46 Kita setirahat sebentar ya Karena akan memasang safety eyes Di sini Ini punya saya Bagian yang ada awal round Di sini Saya balik ya Jadi ini saya jadikan bagian belakang Sedangkan yang sini Saya jadikan bagian depan Walaupun sebenarnya sama saja ya Tampilannya Cuman Lebih ini saja Pengen untuk pergantian round Biar ada di belakang Sedangkan yang di sini Saya jadikan bagian depan atau muka Nah di sini Untuk pemasangan safety eyes Sebenarnya adalah opsional Jadi Bila teman-teman tidak punya safety eyes Bisa skip Step ini ya Atau Langkah ini Karena nanti misalnya Mau dibuat sulaman Itu bisa dilakukan ketika Bagian kepala sudah tertutup ya Jadi bisa disulam belakangan Oke Di sini saya memakai safety eyes Ukuran 10 mm Jadi ini juga bebas Jadi misalkan benang teman-teman Itu layarnya besar Otomatis Mata Ukurannya juga bisa memakai yang lebih besar Atau memakai benang yang lebih kecil Daripada yang saya pakai Juga bisa memakai Ukuran mata yang lebih kecil Dari 10 mm Jadi Untuk bagian safety eyes Ini adalah opsional Bisa dipakai Menggunakan ukuran berapa saja Ataupun nantinya mau memakai Sulaman Sebagai finishing bagian matanya Di sini Pemasangan safety eyes Adalah pada Round 45 Sampai 44 Jadi Kalau ini adalah Round 46 Berarti ini 46 Bawahnya adalah 45 Bawahnya adalah 44 Berarti diantara 45 dan 44 Silahkan ambil jarum pentul dulu Untuk menandai Bagian tengah dari Wajah boneka kita Jadi misal seperti ini ya Punya saya Saya lihat Wajahnya begini Bagian muka Kemudian saya Beri penanda Ya Pakai jarum pentul Supaya tahu Kurang lebih Ancer-ancer bagian tengahnya Kemudian Kita akan mulai pasang Safety eyes Ini Round 46 45 44 Berarti diantara 45 dan 44 Ini Di baris ini ya Di sini Nah Misalkan mau di sini Matanya Atau mau Sini Saya mungkin di sebelah sini Karena Jarak sebelum dipasang Adalah Dua Stitch Jadi misalkan Mata yang sebelah sini Saya letakkan sini Kemudian berarti Berikutnya Jaraknya adalah Dua Stitch Satu Dua Berarti berikutnya Di sebelah Sini Ini Saya bantu Melubangi Dengan Ujung Haken dulu Supaya lebih mudah Masuknya Stitch marker Eh maaf Safety eyes Kostitch marker Salah Nah begini Kemudian yang sebelah sini Nah begini ya Hasil setelah dipasang Seperti ini Jadi jaraknya setelah terpasang Hanya tinggal Satu Stitch Ya seperti ini Ini Untuk ekspresi wajah Memang adalah opsional ya Jadi saya sekarang Ingin memberikan Kesan wajah yang Lucu Seperti ini Jadi Memang sengaja Letak mata Dibuat Berdekatan Kemudian kita tinggal Pasang Pengganjalnya ini ya Atau Washernya ini Nah ini Bagian yang dipasangkan Nih Yang lebar Ada Kedalam Seperti ini Jadi Nah ini yang runcing Ada di bagian Sisi luar Sedangkan yang lebar Di sisi dalam Begini ya Tinggal kita tekan Oke Hasilnya seperti ini Pasang lagi Satunya juga Seperti ini Kalau mau lebih aman lagi Bagian hitam-hitam ini Bisa dipanaskan Dengan kore api Jadi nanti dia akan melebar Ya akan Karena meleleh Kemudian tinggal kita Pipihkan Nanti Jadi dia lebih Aman lagi Karena dia menjadi Pengganjal yang Kedua Ini ada pengganjal pertama Pengganjal keduanya adalah si Lelehan dari Safety ice nya itu sendiri Begitu ya Itu akan lebih aman lagi Hasilnya Tidak mudah lepas Begitu maksudnya Oke sekarang Ini sudah selesai Pemasangan safety ice Kita lanjutkan Perajutan Yaitu Round 47 Pada round 47 Kita buat Pengulangan 5 SC Kemudian decrease Diulang sebanyak 6 kali 1 2 3 4 Kemudian 5 Di sini Decrease Ya Lakukan ini 5 kali lagi Karena kita sudah membuat 1 kali pengulangan Lakukan 5 kali pengulangan lagi Sehingga diakhir Dari round 47 Nanti kita punya 36 Stitch Round 48 Kita buat 36 SC Jadi di setiap Stitch Cukup buat 1 SC Jadi diakhir Dari round Ini Jumlah stitch nya Tetap 36 Round 49 Kita buat 2 SC Terlebih dahulu 1 2 Kemudian Decrease Lalu pengulangan 4 SC Kemudian decrease Sebanyak 5 kali pengulangan 1 2 3 4 Lalu decrease Ini baru 1 kali pengulangan Masih 4 kali pengulangan lagi Lalu nanti Di akhir Akan ada Sisa 2 Stitch Nah di 2 stitch terakhir ini Akan diisi dengan 2 SC Jadi masing-masing stitch Diisi dengan 1 SC Nah di akhir dari Round 49 Kita akan punya 30 Stitch Kemudian lanjut Round 50 Di sini kita buat 3 SC Kemudian decrease Diulang sebanyak 6 kali 1 2 3 Lalu decrease Diulang Sebanyak 6 kali Ini sudah 1 kali pengulangan Berarti tinggal 5 kali pengulangan lagi Jadi di akhir Dari round 50 Kita akan punya 24 Stage Setelah selesai Round 50 Kita Setirahat dulu Sebentar Karena akan Mengisi dengan Dacron Bagian kepala ini Mumpung Bagian yang terbuka Masih cukup Lebar Untuk bagian kepala Tentu saja Pengisiannya adalah Sebisa mungkin Padat Jadi Usahakan Tidak ada Bagian yang Tidak terisi Nah Misalkan seperti ini Kalau ada Yang masih Cekung Begini Jadi Masih ada Yang bergelombang Tidak Rata Berarti Disitu Masih Kosong Atau Perlu Diisi Lagi Jadi Silahkan Diisi dulu Untuk bagian Kepala Tidak perlu Terlalu penuh Dulu Karena nanti Kita akan Masih Melanjutkan Perajutan Jadi Supaya Dacron Ini Tidak Mengganggu Perajutan Kita Tapi Setidaknya Kita sudah Mulai Mengisi Bagian Kepala Sekarang Kita akan Lanjut Ke Round 51 Disini Kita Akan Buat Satu SC Kemudian Decrease Terlebih Dahulu Jadi Karena Sudah ada Dacron Ini Bisa Sambil Ditekan Dengan Jari Seperti Ini Supaya Dacron Tidak Mengganggu Perajutan Gitu Jadi Disini Satu SC Terlebih Dahulu Kemudian Di Sebelahnya Kita Buat Decrease Begini Lalu Buat Pengulangan Dua SC Kemudian Decrease Sebanyak Lima Kali Nanti Setelah Selesai Pengulangan Yang Kelima Akan Ada Sisa Satu Stitch Diisi Dengan Satu SC Ya Ini Nah Ini Tadi SC Kemudian Decrease Kemudian 2 SC Kemudian Disini Decrease Silahkan Dibuat Dulu Pengulangannya Sampai Dengan Lima Kali Pengulangan Ini Sudah Satu Kali Pengulangan Masih Kurang Empat Kali Lagi Nah Ini Saya Diakhir Dari Round 51 Setelah Selesai Pengulangan Yang Kelima Ada Sisa Satu Stitch Disini Saya Isi Dengan Satu SC Sebentar Benangnya Bulet Di Stitch Marker Nah Seperti Ini Sekarang Lanjut Round 52 Kita Buat Pengulangan 1 SC Dilanjutkan Dengan Decrease Diulang Sebanyak 6 Kali Sehingga Diakhir Dari Round 52 Nantinya Kita Hanya Tinggal Punya 12 Stitch 1 SC Kemudian Di sebelahnya Buat Decrease Silahkan Dilanjutkan 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 Sekarang Round 53 Ini adalah Round Terakhir Disini Kita Buat 6 Decrease Jadi Diakhir Dari Round 53 Nantinya Kita Hanya Tinggal Punya 6 Stitch Nah Begini Decrease Pertama Dilanjutkan Decrease Kedua Kalau bisa Dagnonya Jangan terikut Dan Seterusnya Dilanjutkan Sampai Decrease Yang Ke 6 Setelah Selesai Kita Potong Benang Disini Setelah Selesai Decrease Yang Ke 6 Tidak Perlu Tambah Dengan Satu Cin Jadi Biar Tetap Seperti Ini Posisi Yang Terakhir Kemudian Kita Potong Benang Lepas Benangnya Kemudian Kita Bisa Tambah Dacron Bila Masih Dirasa Masih Ada yang Kurang Mumpung Ini Masih Ada Sedikit Bukaan Sebelum Kita Menutup Dengan Rapat Atau Mungkin Ada Bagian Yang Perlu Didorong Supaya Lebih Menonjol Begitu Nah Begini Jadi Silahkan Dimampatkan Dulu Ini bagian Kepala Saya Saya Dorong Dulu Supaya Lebih Mampat Lebih Padat Lagi Jadi Silahkan Diisi Posisi Ini Bagian Kepala Supaya Tidak Kempes Nantinya Setelah Selesai Disini Kita Kita Tutup Bagian Rubang Ini Terakhir Kalau Sudah Dirasa Sudah Benar Sudah Diisi Dengan Dacron Sudah Full Sudah Sesuai Jangan Terlalu Penuh Juga Kalau Terlalu Penuh Nanti Pori Atau Jara Antar Stitch Akan Terlihat Membesar Jadi Dacron Malah Justru Akan Keluar Mudah Keluar Cara Menutup Ini Tadi Kita Terakhir Ada 6 Stitch Setelah Membuat 6 Degrees Nah Disitu Kita Akan Tarik Ekor Benang Kita Ini Dari Setiap Front Loop Setiap Stitch Nah Ini Ada Front Loop Dari Stitch Kita Nah Kita Tarik Seperti Ini Satu Begitu Lanjutkan Berikutnya Dua Sampai Stitch Yang Ke Enam Setelah Tadi Memasukkan Ekor Benang Yang Melewati 6 Front Loop Ekor Benang Ini Ditarik Sampai Dengan Rapat Seperti Ini Jadi Menutup Seperti Ini Lalu Kita Akan Rapikan Ekor Benang Menggunakan Jarum Sini Begini Lalu Kita Tusukkan Agak Dekat Dengan Akhir Rajutan Kita Jadi Nanti Dia Akan Tertarik Ke Daerah Sini Kemudian Keluarkan Di Stitch Mana Saja Bebas Tarik Begini Sisa Benangnya Nah Dia Akan Lebih Flat Hasilnya Begitu Disini Lebih Flat Kemudian Kita Masukkan Lagi Ekor Benang Ini Ke Stitch Lain Masih Di Stitch Yang Sama Lalu Keluarkan Di Stitch Lain Begitu Jadi Dia Akan Tertahan Di Dalam Rajutan Di Dakron Di Dalam Sana Jadi Lebih Aman Atau Tidak Mudah Keluar Tidak Mudah Lepas Nah Ini Kemudian Kita Tarik Nah Seperti Ini Kalau Kalau Masih Mau Dimasukkan Lagi Bisa Atau Kalau Ini Mau Dipotong Juga Sudah Bisa Tadi Ini Misalkan Dipotong Begitu Agak Tarik Sedikit Nah Baru Potong Jadi Nanti Akan Lebih Rapi Lebih Rapat Tersembunyi Hasilnya Seperti Ini Sebelum Kita Membuat Sulaman Pada Bagian Wajahnya Untuk Membuat Sulaman Pada Bagian Wajah Ini Saya Membutuhkan Sedikit Benang Warna Putih Untuk Membentuk Matanya Disini Nah Disini Saya Tidak Saya Simpul Salah Satu Ujungnya Seperti Biasanya Tapi Disini Dilos Aja Seperti Ini Tanpa Simpul Lalu Kita Tusukkan Dari Stitch Mana Aja Lalu Kita Keluarkan Di Sekitar Atas Mata Jangan Lupa Bahwa Di Dalam Sini Sudah Dipasang Washer Jadi Mungkin Jarum Kita Hati-hati Aja Supaya Tidak Mengganggu Posisi Dari Washer Seperti Tarik Jangan Sampai Masuk Semuanya Sisakan Sedikit Di Bagian Luar Seperti Ini Kemudian Ini Kita Arahkan Sedikit Melengkung Misalnya Sekitar Sini Ini Posisinya Bebas Aja Teman Kemudian Ini Kita Arahkan Ke Mata Yang Sebelahnya Lagi Jadi Kita Akan Bergeser Ke Mata Yang Sebelah Kalau Tidak Bisa Pas Langsung Ke Titik Yang Ditu Bisa Dikeluarkan Di Stitch Mana Saja Dulu Baru Nanti Akan Kita Geser Posisinya Seperti Ini Tarik Pelan Pelan Saja Supaya Tidak Merusak Bentuk Aja Seperti Ini Lalu Ini Supaya Lebih Nempel Dengan Bagian Mata Masukkan Dulu Stitch Ini Masuk Di Stitch Yang Sama Jarum Sini Lalu Geser Ke Sebelah Sini Ups Lampelan Begini Keluarkan Di Stitch Tujuan Jadi Tarik Dulu Seperti Ini Otomatis Nanti Posisinya Berpindah Sini Terus Masuk Ke Sini Kurang 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 Lebih Posisi Yang Sama Keluarkan Di Stitch Mana Saja Seperti Ini Begini Lalu Ini Kita Masukkan Lagi Di Stitch Yang Sama Dan Keluarkan Di Stitch Dimana Tadi Awal Kalau Tidak Bisa Sekali Masuk Seperti Ini Bisa Dua Kali Jadi Bisa Dari Sini Dikeluarkan Di Tempat Lain Dulu Begini Lalu Baru Kita Masukkan Lagi Begini Dan Baru Keluar Di Stitch Tujuan Disini Nah Begini Hati-hati Jangan Sampai Terkena Layan Benangnya Supaya Tidak Merusak Nantinya Nah Seperti Ini Ini Kita Tarik Lalu Disini Kita Buat Simpul Ya Jadi Nanti Dia Tertahan Disini Nah Seperti Ini Lalu Kita Potong Benang Dan Masukkan Sisa Benang Ini Simpulnya Ini Kedalam Rajutan Nah Seperti Ini Kita Dorong Ya Jadi Dia Akan Tersembunyi Di Dalam Bisa Dirapikan Sisa-sisanya Tersembunyi Nah Seperti ini Selanjutnya Untuk mempertegas ekspresinya Disini Saya pakai Benang Benang sulam Warna Hitam Disini Bisa Ditambah Dengan Bentukan Seperti Kelopak Mata Ya Kalau Misalnya Ingin Membuat Boneka Perempuan Ya Tapi Kalau Laki-laki Mungkin Tidak Perlu Kelopak Mata Dan Bulu Mata Begitu Ya Jadi Kita Mulai Dulu Disini Saya Tusukkan Disini Saya Keluarkan Didekat Benang Putih Ini Jangan Sampai Terikut Semua Ya Disisakan Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Nanti Membuat Simpul Seperti Sebelumnya Kemudian Kita Arahkan Sedikit Begini Benang Hitam Di Sisi Agak Luar Dari Benang Putih Ya Seperti Ini Sini Kurang Lebih Saya Masukkan Disini Kemudian Saya Keluarkan Di Stitch Di Mata Yang Sebelah Sini Begini Oke Tarik Pelan-pelan Supaya Tidak Merusak Sulaman Sebelumnya Kurang Kurang Lebih Begini Kemudian Kita Arahkan Ke Sini Kemata Yang Sini Arahkan Disini Kemudian Bisa Mulai Membuat Bulu Mata Kalau Ingin Memberi Bulu Mata Atau Ingin Dibuatkan Bulu Mata Ya Seperti Ini Oops Oke Pelan-pelan Saja Keluarkan Di Mata Yang Lain Ini Supaya Posisi Tidak Banyak Berubah Bisa Dibantu Dengan Lem Tapi Disini Saya Tidak Pakai Lem Jadi Memang Harus Hati-hati Saat Pembuatan Sulamannya Ya Tarik Pelan-pelan Ini Denangnya Buat Bulu Mata Kemudian Arahkan Untuk Membuat Alis Sekarang Jadi Alis Bisa Sekitar Dua Round Di Atas Mata Begitu Dengan Agak Miring Sedikit Nah Gini Nah Sampai Sini Kemudian Mungkin Sambil Dicek Lagi ya Kalau misalnya Nanti Kurang Pas Bisa Dilepas Untuk Menyesuaikan Jadi Ini kan Benangnya Masih bisa Dilepas Aja ya Kalau memang Dirasa Kurang Srek Begitu Posisinya Nah Kalau misalnya Sudah Saya Lihat Dulu Punya Saya Saya Keluarkan Dulu Di Stitch Lain Nah Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Saya Perbaiki Dulu Dan Kalau memang Ini Sudah Dirasa Sudah Pas Sudah Tidak Ada Mau Perubahan Kita Buat Simpul Di Sebelah Sini Dari Benang Ini Dimasukkan Dan Diarahkan Kesini Kemudian Dibuat Simpul Disini Lalu Potong Benang Dan Disembunyikan Seperti Sebelumnya Berikutnya Kita Akan Buat Sulaman Untuk Bagian Hidung Jadi Disini Hidung Ini Adalah Garis Bawah Dari Mata Itu Bisa Di Satu Round Atau Satu Baris Bawah Mata Disini Untuk Bentukannya Nanti Akan Kurang Lebih Seperti Ini Garis Garis Kemudian Ada Garis Ke Bawah Seperti Ini Jadi Bisa Dimulai Dari Garis Yang Tegak Lurus Ini Dulu Baru Kemudian Garis Horizontal Jadi Bebas Mau Dari Yang Mana Nanti Bentuknya Seperti Itu Ini Saya Masukkan Dari Sini Misalnya Keluarkan Disini Dimana Tadi Akan Membuat Hidungnya Stop Jadi Tidak Ditarik Semua Jangan Sampai Masuk Semua Kemudian Lebarnya Kurang Lebih Hanya Satu Stitch Untuk Hidung Seperti Ini Jadi Kita Buat Bolak Balik Bagian Horizontal Begini Kemudian Sampai Beberapa Kali Lalu Nanti Turun Ke bawah Begini Kurang Lebih Tiga Round Ke bawah Kalau Bisa Lurus Ini Nanti Kalau Ditarik Ke atas Jadinya Miring Jadi Kita Harus Memposisikan Keluarnya Benang Ini Dimana Sambil Dicoba Coba Dulu Karena Masih Bisa D Geser Geser Jadi Diposisikan Kalau Emang Di Antara Dua Stitch Kita Coba Untuk Posisikan Di Antaranya Jadi Tengah Tengah Begini Nah Ke atas Begini Kita Tusuk Begini Lalu Keluarkan Untuk Membuat Garis Horizontal Lagi Seperti Ini Lepas Punya Saya Oke Dilanjutkan Tinggal Membuat Horizontal Beberapa Kali Kalau Satu Stitch Kurang Lebar Bisa Ditambah Tapi Jangan Terlalu Lebar Supaya Proporsional Dengan Ukuran Wajah Kalau Sudah Selesai Jangan Lupa Untuk Dikeluarkan Di Stitch Dimana Tadi Pertama Keluar Kemudian Kita Buat Simpul Dan Nanti Rapikan Sisa Benangnya Jadi Begini Hasilnya Kurang Lebih Punya Saya Nah Ini Yang lain Yang sudah Saya Buat Juga Jadi Yang ini Tanpa Bulu Mata Yang ini Dengan Bulu Mata Jadi Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Berbeda Di Bagian Bulu Mata Saja Untuk Membuat Bagian Telinga Kita Awali Dengan Membuat Dua Chain Kemudian Round Satu Kita Mulai Pada Chain Kedua Dari Hook Yang Di Bergeser Kekiri Satu Dua Disini Kita Isi Dengan Enam SC Sehingga Diakhir Dari Round Satu Kita Punya Enam Stitch Pengerjaan Kita Adalah Continuous Round Jadi Tidak Perlu Membuat Slip Stitch Di Akhir Round Dilangsung Membuat Lanjutan Round Ke Stitch Pertama Dari Round Sebelumnya Disini Berarti Untuk Round 2 Kita Langsung Mengerjakan Ke Stitch Pertama Dari Round 1 Jadi Round 2 Disini Kita Membuat 6 Increase Jadi Di setiap Stitch Kita Buat Increase Atau 2 SC Langsung Di dalam 1 Stitch Sebentar Ini Punya Saya Dari Tadi Tadi Tidak Masuk Masuk Ini Sudah Masuk Ya Oke Langsung Buat Increase 2 SC Di dalam 1 Stitch Seperti Ini Silahkan Dilanjutkan Sampai Dengan Akhir Round 2 Nanti Kita Akan Punya 12 Stitch Lalu Round 3 Kita Buat Pengulangan 3 SC Kemudian Increase Diulang Sebanyak 3 Kali Sehingga Di akhir Dari Round 3 Kita Akan Punya 15 Stitch Ini Saya Baru Buat 2 Kemudian 3 Lalu Berikutnya Increase Silahkan Diulangi 2 Kali Lagi Sampai Dengan Sebelah Sini Lalu Berikutnya Round 4 Sampai Dengan Round 5 Kita Hanya Membuat 1 SC Di Setiap Stitch Nya Atau 15 SC Di Setiap Round Nya Jadi Sebanyak 2 Round Ini Yaitu Round 4 Dan Round 5 Untuk Bagian Telinga Kita Membuat 2 Buah Dan Tidak Perlu Diisi Dengan Dacron Ini Saya Sudah Selesai Dan Sebelum Mengakhiri Kita Tambah Dengan 1 Chain Sebagai Pengaman Lalu Potong Benang Cukup Panjang Karena Nanti Kita Pakai Untuk Menjahit Ke Bagian Kepala Jadi Ini Sudah Saya Buat Bagian Telinganya 2 Buah Seperti Ini Lalu Berikutnya Untuk Penjahitan Ini Kita Posisikan Dulu Di Bagian Kepala Agak Samping Seperti Ini Jadi Bisa Dibantu Dengan Jarum Pentul Supaya Tidak Banyak Bergerak Atau Berpindah Posisi Nah Sebelum Nanti Kita Jahit Paten Jadi Masih Bisa Digeser Geser Disesuaikan Saja Ini Bagian Telinga Kita Pipihkan Stitch Terakhir Kita Letakkan Di Samping Seperti Ini Jadi Kemudian Kita Tata Atau Posisikan Di Bagian Kepala Nah Ingin Tampilannya Seperti Apa Begitu Ya Ini Punya Saya Kurang Lebih Kalau Dari Punca Itu Adalah Satu Dua Tiga Round Dari Punca Karena Punca Ini Tadi Terakhir Round Berapa Kepala Itu Berarti Kurang Lebih Di Bawahnya Begitu Beberapa Round Di Bawahnya Tiga Round Dua Sampai Tiga Round Sebelum Round Terakhir Nah Begini Jadi Ini Dibantu Pakai Jarum Pentul Disesuaikan Dulu Posisinya Apakah Sudah Sesuai Keinginan Tampilannya Gitu Apa Mau Lebih Turun Lagi Atau Mau Lebih Naik Lagi Begitu Ya Untuk Posisi Telinga Sekarang Kita Akan Jahit Untuk Metode Penjahitan Tidak Ada Patokan Khusus Yang Terpenting Adalah Hasilnya Terjahit Rapat Dan Kuat Supaya Tidak Mudah Lepas Disini Helayan Benang Ini Saya Bagi Dua Supaya Hasilnya Lebih Kecil Hasil Jahitannya Lebih Tipis Begitu Sedapatnya Ini Kayaknya Empat Dan Dua Ini Saya Pakai Yang Empat Bisa Juga Misalnya Helayannya Punya Teman Teman Adalah Lima Helay Bisa Dibagi Jadi Tiga Dua Atau Misalnya Enam Helay Seperti Saya Bisa Tiga Dengan Tiga Juga Tidak Apa Apa Ini Tidak Masalah Sebenarnya Mau Tanpa Dipecah Juga Tidak Apa Apa Oke Sekarang Kita Akan Jahit Untuk Penjahitannya Disini Karena Yang terakhir Ini Ada Satu Cin Jadi Nanti Ini Hasilnya Sedikit Menonjol Nah Supaya Ini Sedikit Mengurangi Tonjolan Dari Sisa Satu Cin Itu Akan Saya Ini Saya Arahkan Ke Berlawanan Seperti Ini Jadi Supaya Dia Agak Masuk Tertarik Begitu Lebih Rapi Tampilannya Oke Lalu Baru Kita Akan Jahit Bagian Telinganya Ini Dari Sini Kita Tusuk Ke bawah Ya Ke Bagian Kepala Lalu Geser Ke Stitch Sebelahnya Gini Lalu Kita Jahit Geser Terus Supaya Tidak Mengganggu Nah Menembus Ya Kembali Ke Stitch Dimana Dia Tadi Berasal Ini Kembali Ke Sini Nah Begini Lalu Dari Sini Besar Ke Samping Jahit Jahit Lagi Bisa langsung Ke Stitch Sebelahnya Sini Nah Seperti Ini Jahitnya Sebenarnya Tidak Ada Patokan Terserah Teman-teman Lebih Suka Cara Menjahit Yang Bagaimana Yang Penting Bagian Telinganya Nempel Di Bagian Kepala Jangan Sampai Mudah Lepas Juga Karena Nanti Khawatirnya Saat Dijadikan Mainan Lagi Dimainkan Sama Anak Anak Atau Dengan Kita Sendiri Tidak Sengaja Begitu Jadi Tidak Mudah Lepas Jahit Nanti Tinggal Dirapikan Dengan Cara Merapikan Benang-benang Yang Sebelum Sebelumnya Tinggal Dimasukkan Dikeluarkan Di tempat Lain Dimasukkan Lagi Begitu Beberapa Kali Dan Inilah Hasil Penjahitan Punya Saya Ini Sudah Saya Rapikan Sisa-sisa Benangnya Termasuk Helai Benang Yang Belum Kita Pakai Tadi Nanti Tidak Diperlukan Hanya Tinggal Dimasukkan Ke Bagian Kepala Dikeluarkan Di Stitch Lainnya Begitu Kemudian Dibuat Simpul Dirapikan Ke Bagian Dalam Seperti Itu Seperti Sebelum Sebelumnya Kalau Kita Melakukan Perapian Sisa-sisa Benang Saat Tadi Penyulaman Misalnya Begitu Oke Seperti Inilah Hasil Amigurumi Kita Untuk Menjadikannya Laki-laki Atau Perempuan Itu Hanya Tinggal Di Bagian Finishing Di Sulaman Di Bagian Mata Dan Aksesoris Misalnya Pakaiannya Kalau Untuk Badannya Secara Keseluruhan Itu Sama Jadi Ini Yang Sudah Saya Buat Hasilnya Seperti Ini Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Semoga Ada Manfaat Dari Video Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Lain Dan Selamat Berkarya Semoga Sehat Selalu Semuanya Sampai 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 Sampai